lu ditembak sama cewek di instagram whatsapp di omongin lagi instagram kamera gak bisa diem kenapa lu suti sama siapa? sama pawangnya itu jadi dia bikin pisau di perintil sampai kecil payah terus bulu hidungnya dimana nah jenglot bisa bersin yaa seterah orang gak ada kagetau kan begini eh tusipnya biasanya kan gini kalo orang risih banyak ini aksur banget lenyet halo Dustin apa kabar? nice to meet you menyesuaikan menyesuaikan lu merasa baik-baik? iya aku akan kembali lu merasa baik ya kan? ya di pavilion mirip ruang dengan lantai-lantai yang mirip pattern oh pattern tapi lu merasa baik kan? iya aku merasa baik eh terima kasih lu Tim udah mampir ke channel gua wah gua emang berjahat untuk kesini pak terima kasih kita DM-DM-an ya gua kaget pak gua juga kaget di jam pertengahan malem pak jam 2 gua DM gua udah emang mulai kriip-kriip gua akhirnya semangat gua bangkit lagi kenapa? gua didatengin akun yang punya notabene notabene udah di legalisir sama instagram oke legalisir jadi kan misalnya ada yang menyerupain nama lu yang punya legalisir cuma lu doang jadi gua tau wah ini orang sesatunya dan gua kaget lu ternyata udah ada di jaman gua jaman dulu ya? parah pak lu berarti anak emo Ben? jaman-jaman prasejarah kita ya berarti ada di jaman krus gitu ada lu ngapain disitu? gua disana cuma set merknya bagus-bagus kalo mau beli ngeliat dulu nih ah lemteknya dulu masih miskin sekarang Dustin udah kaya raya dong wah parah pak biasa aja tetep masih diantrin diantrin juga pake mobil tapi kan Dustin yang dulu beda dong Dustin yang dulu ngeliat baju masih mahal Dustin ada di tv Dustin ada di youtube Dustin jadi influencer lu ngerasa ga sih lu lu kaget ga? nasib lu tuh beruang 2017 kaget aja sih pak kaget kaget kita bisa ngeliat di bagian sosial media kenapa? karena di sosial media itu yang menyuarakan bahwa kita lagi ada dimana nah disitu baru bisa membuktikan bahwa lu ngomong apa sih? karebut lu sekarang ada di tv orang semua ngomong lu gimana perasaan lu? sosial media apa? tapi serius deh, lu nyangka gak sih tiba-tiba dasar yang dulu ngeliat baju mahal tiba-tiba disini gitu, lu kaget gak? lu nyangka gak? atau lu merencanakan emang gua harusnya kenal nih? enggak, enggak kayak gitu bohong enggak, benar gua justru istilahnya mau menjadi pendengar dulunya pendengar yang baik segala macem, orang yang tampil kita yang menjadi pengamat pendengar nah itu, akhirnya, tapi kita bisa didengarkan orang lain itu yang kaget ngatan hubungannya apa ya? kita bisa tanya anda nyangka tidak? anda sekarang posisinya, kan dulu dasar yang disini berarti udah dasar yang disini, ada di tv anak kamu masih, wah dasar yang artis gitu lu nyangka gak lu disini? itu pertanyaannya kenapa dari pendengar? lu nyangka gak? sampai sekarang? tidak menyangka sih pak, bisa seperti itu lu kan lucu, semua orang tau, dasar yang mana? yang lucu itu ya? enggak, lebih lucu ke NT pak NT? tapi anak lebih lucu aduh tapi anak tidak menjawab lagi anda menyangka tidak anda ada di posisi ini? yang sekarang? sangat menyangka sih pak sangat menyangka sih pak tidak lu menyangka, lu bakal naik ya? dengan capability lu, lu lucu kalau masalah itu sih bisa dilihat dari perbandingan balik lagi apa tuh? lu gak nyambung gue tampol lu gak nyambung gue cari nanya nyambung? sosial media karena standar kalau sosial media sudah bisa swipe up itu tandanya orang banyak yang tau oke, ngomong sosial media banyak lu cewek yang ngedm lu bukan ngedm tapi ngetagging ngetagging ngetagging? iya lagi sama Dustin nih bukan yang kayak gitu pak apa? video-video yang unfedah masuk ke garaan sumpah lu berarti lu hot di mata cewek-cewek itu ya? oh iya tapi cewek-ceweknya yang akun-akun kayak dagelan sama aja boang iya makanya kan lu kan sekarang ada di acara yang malem-malem itu kan waktu cewek-cewek ngeliatin lu hot nih gitu lu gak rasanya gak banyak dem-dem cewek Dustin bagi nomor dong banyak gak? atau follow back dong ada yang minta nomor banyak? ada bagus gak ceweknya? ya, sortir dulu lu tetep kenapa ya the one and cover yang kita liat lu pasti kan kan ada ya the one and cover lu bentuknya dulu yang pertama kita liat pasti cover cover orang gak muna kan gak muna cowok apalagi kan secara visual yang baru kita kenal nah mungkin lah kita langsung bisa ngeraba-raba tau orangnya bentuknya kayak gimana iya betul fast to fast fast to fast tapi lu pernah gak dari DM nih cewek akhirnya lu ketemuan dan nah ini gantik banget nih fans gua nih apa kalo istilah anak B itu groupies banyak gak sih groupies seseorang kasih groupies yang buat temenin darahkan tenda hahaha enggak tapi banyak gak sekarang groupies sese Dustin misalnya lu lagi jalanin di mall Dustin foto doang gitu udah banyak dong kalo yang kayak gitu justru sebelum pandemi sebelum pandemi enggak gua tanya sama lu misalnya lu jalan ke mall apa lu lagi beli makanan depan ih Dustin di TV tuh ceweknya banyak eh foto doang gitu banyak gak gak ada hubungan dengan pandemi belum kelar pak sebelum pandemi kan banyak konsern masih pada aktif banyak saya dateng ke situ gua tampong nih kan iya gua tampong nih di tempat keramaian keramaian nah disitu orang pada tau oh pada tau oh ini nih nih iya rata-rata orang ngomong apa sih ini Dustin yang apa sih lucu ganteng yang di TV Din lu yang di tiga huruf ya oh iya tiga huruf siapa MLE hahaha hahaha berarti kalo gua boleh nanya sama lu orang yang sangat membantu karir lu dari lu bukan siapa-siapa sampe sekarang juga bukan siapa-siapa sih eh amerikan iya sampe sekarang lu udah disini di TV di MLE itu siapa sih kalo lu boleh ngomong makasih ya gitu untuk yang tau-tau ngebombardir bahwa langsung orang lumayan bisa kenal saya gua tanya siapa orangnya orang oknum siapa orang yang menurut lu nak dia tuh ngebantu gua banget sampe gua naik apa manager lu iya tersangka yang bisa ngebantu gua ya iya siapa untuk tau-taunya bisa lebih wah orang lebih kenal lu iya iya siapa siapa joki dan muslim joki dan muslim berarti dia berpengaruh ke kehidupan lu influencer sama tapi menurut lu dia tuh emang keren ga? biasa aja keren pak joki muslim iya kenapa kenapa istilahnya kayak minion kok minion sih lu gua gak nyamuk gua capek nih minion lu pembutuh tangkis itu dua minion yang pembutuh tangkis kevin sanjaya sama sama Markus Markus Horizon bukan tau gua tau ga yang jaga gawang tahun 2000 berapa lah udah mantan di si kiki amalia kan yang hidungnya di itu kan mirip yang drummer padi ya yoyok emang kenapa sih tertahan sama coki lu ngerasa gara2 dia sih gua kebantu kenapa titiknya tuh apa titiknya yang awal mau awal pas lagi di siaran pak di siaran di siaran gue selalu mantengin pas pagi kok lu bisa kenal sama mereka berdua awalnya gimana awalnya awalnya nah itu di siaran radio gue selalu tiap pagi bisa bangun karena ada dia siaran oh lu dengerin dia mulu yang trending 3 apa biasanya ini ya ini kurang gue tau ini dia siaran dia Osmorning Os Osmorning Show susah amat yang pertama dengan hashtag Osmorning Show yang kedua El Sinta yang ketiga itu Sonora karena El Sinta itu membahas tentang kemacetan TMC hubungannya sama kemacetan sama hidup anda anda kenakan kemacetan macet soal jodoh sih pak ngomong-ngomong soal jodoh pas banget bridgingnya masuk katanya lu punya pacar virtual waktu itu pak saya jaman-jaman yang gue emang kenal-kenal musik musik gue? membangun referubination apa? referubination referubination nyang nyang artinya bisa menyanyi dengan kecepatan namun tetap satu oke tetap namun tetap satu karena rapper itu kan rapper dengan tempo nyanyi cepat B itu kan istilahnya penggabungan untuk pelengkap di di oh di jaman itu lu berarti udah di jaman gue kelimin tadi lu udah ada? ada pak jaman-jaman lu masih rambut-rambut iya rambut-rambut zigas juga lu udah ada disitu? udah ada pak disitu lu punya pacar virtual? siapa? namanya kalo boleh disebut oknumnya biar DGR nih sekarang gue dulu buang dasing mampus lu gitu gara-gara poker nih ini apaan sih? zingapoker pak saya kenal disitu zingapoker itu apa? ada game disitu poker pak nah kita main poker saling ada table disitu gue dimintain chips siapa namanya dia kalo boleh disebut? Bambang nama Buntut aja Cak jadi itu pacar virtual lu iya pernah ketemu langsung ga masih Caca Marica Hehe itu? gak pernah itu berarti cuma pacaran lewat apa itu namanya? ya virtual itu tapi bertatapan dong di handphone atau di ipo bertatapannya waktu jaman gue masih memegang Nokia kuning pak oh belum ada iya iya pokoknya iya yang hape kuning layarnya N110I itu hape apa tai ya kuning? iya maksud gue gue cim juga gak oh lu cim dari handphone gitu? cuman kan bau kalo kuning makanya oh lu oke tapi sampe sekarang lu ketemu ga sama si Caca itu? sampe sekarang? tidak karena kan kandasnya pas di hari itu juga eh bukan hari itu juga pas di bulan yang sama pas di bulan yang sama? jadi gini kayak macem impas ya berkatnya 2 minggu 2 minggu jadinya 2 minggu nah kelar hari itu sebulan sebulan buban kalo lu boleh ngomong si Caca itu dia kira-kira nyesel ga ya? tiba-tiba udah asli disini nyesel ga sih di? apa ya? nyesel nyesel ga? nyesel lah ya? nah apalagi loh apa apa? nah gua bisa kenal musik-musik lu tapi gua terima kasih juga karena referensinya gua liat-liat musik-musik yang didengerin musik-musik kayak yang lu pada jadi gua bisa referensinya dari dia bisa tau musik-musik lu oh jadi lu tau musik gua gara-gara si Caca itu gua tes ah gimana sih musik-musik ini selera pertama kan dia kan jaman-jamannya gua dengerin mus dulu stare like masuk nih oh mus? iya abis itu langsung masuk ke musik lu buat main warna paket begadang kan buat nungguin kan gua teriak-teriak lu bisa tidur itu? ya kan nungguin pas sampe sahur pak jaman-jaman bulan puasa makanya malah kayak wah di teriakin mula ya iya winem kiri kanan kan stabil banget oh masih pake winem dulu? masih pake winem sekarang udah pake spotify dong oke pasti dong spotify masuk ya spotify nokia 2 tuh 2 tuh udah masuk ya cakap ngomong-ngomong soal itu lu bawain gua apa sih? nah dari tadi-tadi kita bergumam iya bergumam lupa ya bergumam bergumam udah lama gua ga tau sampe kering keronten cuy nih itu apa sih lu tadi ngomong-ngomong ini ada sajen ini apa lu pake ilmu? pelet? bukan ini sajen sakral yang emang orang-orang tertentu yang gua bawa lu salah satu orang terpilih itu nah orang kedua sebelumnya gua udah melalang buana buat ngisi orang kedua itu jatuh kepada tangan tangan Allah terima kasih banyak gua berarti terpilih di mata lu oke yang pertama siapa? muslim muslim? dia terpilih? sampai sekarang pun setiap ketemu dia pokoknya itu ngebawain ini ini? emang adik sirita apa ini? kenapa ini jadi sajen anda? yang sajen saya dia kan sebagai penyiar penyiar? sebagai penyiar otomatis kan ini kan kering kering kemarau kemarau oke otomatis saya kasih pancarobo ya supaya beda beda suasana makanya kita masahi dengan yang namanya ini bukan hanya membasahi tapi sebagai master clean organ master clean organ soalnya air ini air natural yang langsung dari pohonnya oh oke tapi saya mau nanya kan es kelapa harusnya dingin iya ya kok ini panas ya? nah inilah keistimauan es kelapa bang sani bangunat dibawain es kelapa bang sani iya es kelapa bang sani iya oke emang konsepnya esnya itu panas? nah kenapa anget? kenapa anget? abis dibacok dari langsung sumbernya dimasukin ke dalam ini ke dalam plastik dibawa kemana aturan es kelapa yang namanya dingin ini anget itulah keistimauan es kelapa bang sani jadi es kelapa anget es kelapa anget bang? bang sani nah wah orang kedua lu anget orang kedua gue orang kedua thank you ya ntar selama berapa ya? gue kenal ada kali setengah periode dari nesli asap lu gue orang kedua iya terima kasih bang sani thank you iya dapetin ini terima kasih banyak gue coba nanti ya iya biasanya minuman warna sekarang minuman yang natural natural tapi kelapa itu memang banyak manfaatnya dong contohnya coba anda sebutin apa manfaat kelapa buat tubuh kita? yang tadi yang pertama kan istilahnya membersihkan dalam ya racun-racun keluar yang toxic-toxic di dalam baik uh toxic toxic apa sih bahasa manusia? toxic kayak macem bakteri-bakteri oke bakteri keluar tapi itu benar-benar toxic toxic keluar yang kedua manfaat kelapa bang sani terutama iya manfaat kelapa yang kedua ya sebagai ini namanya apa dah kadar penyeimbang penyeimbang apa? ada zat asam ini zat gurih masuk oke yang ketiga jangan kebanyakan kelapa karena ngerinya keremian iya kan pak bol di udah lama banget kurang sih keremian kurang sih keremian iya parah makanya jangan minum kelapa kebanyanya akan enggak bukan kelapanya tapi yang ini yang putih-putihnya? namanya apa? kelapa kan? apanya yang dikerok daging iya kerokan kerokan oke gue tuh denger kabar dari tim gue lu tuh dulu temen keridanya di percetakan sampai sekarang masih kenapa? lu kan udah udah kalo kata Marshall otw kaya iya kan? kalo lu otw kaya gak? alhamdulillah kaya apa dulu nih pak? kaya kan banyak kayak ilmunya agamanya uangnya anda sudah merasa seperti itu tidak? semoga sih akan menuju pak oke tapi ngomong soal percetakan itu emang punya abang lu katanya? punya om saya om lu? berarti lu setiap kelar syuting masih ngurusin percetakan? lebih ke misalnya hari loong oke sebisa lu aja berarti itu bisnis keluarga lu dong? bisnis keluarga apa sih itu? percetakan apa itu? percetakan udah ada belum yang yang jangan gak nyambung lagi dong kan lagi mau naikin percetakan anda ini oh iya percetakan apa itu? percetakan billy printing namanya apa billy? billy printing itu dia bisa mencetak apapun? bisa mencetak apapun oke tapi uang negara tidak bisa oh berat jangan 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 lu tempat kos-kosanya yang sekarang jadi em blog ya? ya kan gak nyambung lagi uang gak? yang asrama uang kan? iya bener-bener oh dia tuh pinter lu tuh pertama kali gua ketemu lu gua kayak lu kurang lu tuh jenius ya? lu tuh apa ya? out of the box itu orangnya lu sampe lu juga apa? mister zero logic ya? kenapa sih? sampe orang ngomong zero logic masa lu gak dibilang gak punya logika? justru gua membalikkan sebuah fakta itu dengan hal yang tidak benar contohnya logika apa yang bisa lu balik? nah kalo buat penafsiran awas lo ya? iya zero logic itu orang yang tidak punya pikiran betul kalo kita istilahkan dengan bumi bumi berputar pada porusnya porusnya angka 0 0 nah pusat untuk berputar oke kalo zero logic itu kita pikirkan pusat dari segala pemikiran karena berada di 0 oke balance enggak oke bedanya dia sama pertamina apa? kan mulai dari 0 ya? iya bedanya sama zero logic apa? berarti pertamina itu juga pertamina udah 3 ya? iya masuk pertalit 7 setengah masuk lo kedua masuk lo masuk lo masuk lo di iklan lo iya masuk buat ekonomi menengah soalnya pertalit soalnya oke jadi lu gak jawab pertalit gue kenapa lu dijuluki mister zero logic? gara-gara muslim lagi wah muslim itu berarti sangat berpengaruh ya? sangat kenapa dia? ya soalnya istilahnya dia seolah kayak logikanya itu dimainkan sama seseorang gitu pak yang seharusnya ngomong ini jadi ini tapi masuknya ke situ-situ juga berarti buat zero logic jenius dong anda itu terbukti anda dipakai di acara TV rating naik gak tau naik atau turun ya? cuma kayaknya udah gak ada anda kasih nasi lucu-lucu gitu sependengaran saya ya anda tuh merasa lucu gak sih? sebenernya gini pak kalo kita bicara-bicara santai ya enak-enak aja pak oke emang ada yang gak santai? ada pak misalnya tengah tegang gitu pak tegang? kenapa tegang? ngomongin apaan? kalo depan berdua kali ya saya belum pernah merasakan makanya yang ada malah bincang-bincang ringan seperti ini oh makanya anda menguasai ah sebagai gay boy gitu apaan tuh? apaan tuh? oh naib ah sebagai gay boy karena enak diajak ngobrolnya saling sharing bicara untuk mencapai suatu musyarakat kok kayak musyawara musyawara tau apa? berarti kalo cita-cita lu yang belum tersampaikan apa sih? nah gue tuh sebenernya bikin kayak gini nah tapi belum kesampaikan aja apa tim? fasilitas apa? apa? iya kan jalan apa? gue pengen bikin acara TV udah YouTube udah jodoh on the way iya tapi ini percetakan punya apa apa yang belum? nah gue sebagai dulu sekolah di jurusan gak? IPS IPS apa? ilmu pengatuan sosmed oh sosmed karena sekarang gue sebagai aktifi sosmed oh oke oke lebih aktif di visual oke tapi lu tau pertanyaan gue gak tadi? apa yang belum tetapai cita-cita lu? nah yang gue pengen capai yang gue pengen capai apa? gue pengen capai apa? gue pengen capai apa? itu pertanyaan gue udah tanya anjing apa? tiga huruf apa? gore apa tuh? banggang warraga bener emang jenius kenapa? masalah fasilitas ibadah sudah banyak banyak? tapi fasilitas buat kesehatan jasmani itu masih minim hmm itu loh maksud gue kenapa lu jenius? lu kadang tuh sok bego padahal lu ya bego kenapa? lu merasa ada keresahan? ada keresahan kenapa? orang-orang sekarang udah parku sama dunia masing-masing sorry apa tadi? parku apa tuh? parku itu berdiam diri berdiam oke bahasa baru ya parku tergocentang parku iya parku orang udah parku kenapa? lu berarti resah dong olahraga ngerasa tidak di fasilitasin negara iya kenapa? nah otomatis kita bikin gore lah diantaranya di bagian lingkungan dulu ya oke kan lagi mau olahraga kenapa ke lingkungan nih? karena di lingkupan aja belum tentu kita deket sama orang satu sama lain disitu gua tampol gua tampol kan lu yang mau olahraga kenapa lingkungan gak deket? coba dijelasin lu oke coba gua mendengar gua maksudnya dalam skala masih di RT oke 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 lu ngerasa banyak orang yang jago olahraga gak ada tempatnya kan bisa ngomong gitu dari tadi dan emang posisinya kita gak bisa sosialisasi karena sudah terpaku gara-gara gadget kan yang banyak-banyak orang sendiri setuju untuk menyatukan kita kumpul lah di tempat olahraga itu oke berarti yang salah ini siapa? gadgetnya olahraganya pemerintahnya siapa yang salah? kelamaan libur kali ya jadi orang istilahnya di rumah mendiri masing-masing mendiri masing-masing nah itu apa itu? selanjutnya sampai jumat ada keuntungan semua pak oke selanjutnya sampai jumat kita bisa kumpul bersama atau segala macam iya sama siapa kumpulnya? sama temen-temen yang emang kita ada di lingkungan oke selanjutnya sampai jumat emang satu minggu kemana dia? sabtu minggu untuk bisnis dipakai buat hitanan atau ngenikah oke iya kan? lu ngomong apa sih? gak, gore itu pak oh kok gore? iya selanjutnya sampai jumat bisa dipakai untuk pertemanan kumpul sabtu dan minggu kisitanan dan perkahwinan bisa dipakai hubungannya sama gore apa? ini tuh buat sewa jadi gore ini buat olahraga atau buat hitanan? oh kalau sabtu minggu kan buat olahraga olahraga kalau biasanya sabtu minggu bisa dipakai buat orang sewa oh itu yang pengen lu lakukan berarti cita-cita lu yang belum tercapai membuat sebuah gelanggang olahraga untuk seni jumat olahraga sabtu dan minggu hitanan dan kawinan iya atau enggak pensi-pensi dah oh keren iya kan? iya kan gue bilang lu ngira iya lu ngira gua gua bilang tapi Tin ngomong-ngomong soal pacar lu punya pacar gak sih? yang sampai sekarang? iya dong yang sekarang ada wauw sekarang lu punya pacar gak? kan pasti banyak Dustin lover ya ada yang nembak sih ada yang nembak? tapi lu enggak mau bukan yang gak mau pak kita belum ketemu gitu oh virtual oh ini manusia apa-apa iya kan, saya ada yang bingung insidius sekali ada yang nembak lo lo ditembak sama cewek di instagram di instagram whatsapp di omongin lagi instagram kamera gak bisa diem kenapa lo suti ada yang nembak lo di whatsapp berarti kalo lo punya whatsapp lo udah berhubungan, gue tarik dong lo bisa dapet whatsapp lo karena dia waktu itu minta dan lumayan dimana? dimana? atau dm ij berarti dari ig minta whatsapp suka sama lo dong nembak lo, nembaknya gimana coba contohnya, contohin dong gini, tin gue kan sebenernya dari lo udah emang ada tambatan buat lo aduh tambatan lo udah berapa sih? 48 ya? saya hampir menuju saya kan udah ada tambatan dia whatsapp tuh dia dia ngomong gitu ya tin, gue mau jadi ituan lo gak usah dipublikin karena gue ngomong poan sos tapi anda gak pernah ketemu dia siapa? belum pernah kenapa sih tin? dari awal kita ngomong, gue gak pernah ketemu ajak makan gak tau gue terus deh soal masalah ginian ntar lo, begitu lo ajak ketemu dia hilang dia orang begini dulu dia orang waktunya gak ketemu oh si ibu aku selapan atas bukan kayak gitu dia nih si ibu dia antara si ibu apa gak mau ketemu lo ya? gak, tapi lo udah pernah masuk eh ketemu yu makan misalnya di Citos gitu atau dimana sebenernya orang pernah ketemu modelnya cuman potok dong sepulintas waktu itu pas ada event di bandung begitu dia nembak lo, lo terima gak? masih gantung pak apa yang lo pikirin? apa? eh oke tipe cewek lo kenapa? maksudnya lo punya tipe gak? istilahnya belum ada pendekatan buat ngobrol itu yang penting orang ketemu juga kagak ketemu juga gak mau gimana mau ngobrol tapi kalo seorang Dustin ya tipe cewek lo tuh kayak apa sih? lo liat cewek dari mana dulu deh? fisik, baik, kaya, pinter yang penting baik lo tapi fisik utama kayaknya oke, berarti baik dulu lo pinter pecewek yang baik hati dong yang baik hati dong tapi fisik lo utama tuh gimana langsung? utama karena emang langsung secara kecat mata kita langsung kan ngeliatnya face face to face face to face berarti harus cantik dong haruslah berarti tipe Dustin cantik dulu kedua baik pokoknya di akut ego cewek cantik ada laikan dari saya oh gitu, ada? makanya orang kadang-kadang di IG kalo gue ada cewek cantik langsung ada yang nyerocos lu setiap di akun-akun cewek pasti lu duluan kenapa lu terus ada? kenapa? kalo lu boleh ngomong kenapa selalu di IG? tangan gue yang gatel tangan gue yang gatel kalo gue masih biasa aja ininya ini otomatis mau-mau kita nurutin ini dong karena kan masih dari sebagian dari tubuh kita oke jempol itu bagian dari apa sih sebenarnya? jempol jempol itu sebagai pengayom kita kan ya? pengayom oke makanya jempol lu tuh gatel makanya kan ini jempol lewat titip yang gatel jempol lewat titip? ini yang menentukan masa depan juga kan jempol? kenapa? ibu jari yang namanya ibu jari kan bahaya kalo misalnya kita ketik yang macem-macem bener, setuju bisa jadi fatal kalo misalnya kita baik ya kan lagi bahas cewek kenapa ibu jari? tadi kenapa? lu bilang kesini oke itu lah berarti ibu jari adalah penentu segalanya iya penentu segalanya ibu jari oke kita lanjut kita main games ya eh yang apa itu? jaman-jaman dulu pak oke lu mau bahas sama-sama jaman dulu jaman dulu lu kan nah yang bahas ke kurs tadi kan udah ya nah balik lagi ke place big lebih jauh lebih jauh ke jaman flintstone lah flintstone batu dong iya oke kenapa? ada apa yang jaman dulu? gua gak tau kenapa suka-suka banget yang berbicara tentang soal berbau 90an pak kenapa pak? hah? kenapa? gak tau itu sangat lekat kayak macem lu pernah gak pak yang namanya ngumpulin majalah misteri? anjir gimik lu pintar tadi mau kita bahasa kenapa ngomongin majalah misteri? lu beli majalah misteri? beli majalah misteri? kenapa? lu suka? nah soalnya gua suka yang istilahnya berbau mistis takut takut tapi mau kepoin oke lu berarti tiba orang penakut penakut tapi kepo tapi kepo penakut gak tau diri ya oke penakut mau tau lu beli majalah misteri dulu iya yang waktu itu pas kaperinya yang ada orang wajahnya kebakar setengah ha 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 jaman kolor hijau kolor hijau kolor hijau lu ngikutin ya? ikut kolor hijau fatal pak apa? waktu kolor hijau kenapa? sampe kayak musrik-musrik gitu lah di rumah gua pas lagi ada gempar kolor hijau gempar? gempar kolor hijau oh gempar kolor hijau gua langsung ke sawah kenapa? gua tampol lu yang nganggap lu? iya nyari gua bambu kuning sama dawan kelor sumpah lu? iya gak lu beneran nih? bener nyari dawan bambu kuning sama dawan kelor demi untuk menghindari si kolor hijau iya gara-gara majalan misteri dan berita yang masuk ke langsung TV seputar Indonesia kolor hijau masuk 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 lu percaya kolor hijau ada di lingkungan lu dong? iya walaupun yang disatronin cewek tapi saya yang takut iya kan ya iya iya akhirnya lu ke sawah? iya ngapain? kan kolor hijau suka sama cewek nah tapi kan saya kan sayang keluarga kali ya jadi disitu kan ada lu ke sawah gini tuh mirip kolor hijau iya sampe jatuh-jatuh pak saya gara-gara saya ini megang bambu bambu? ada yang gergaji siapa tuh yang gergaji? temen saya oke apa yang lu ceritakan sih? iya bergantin pas dia gergaji kelar saya masih nangat kayak gini kekencangan jatuh sih parah sama penuh sama lugut pak gak usah dicetak nih gak penting gak penting berhubut pak lu pegangan bambu buat apa pertama ya? kolor hijau buat ini iya gue ngetemi nih punya gue segini nih temen lu gergaji iya gue lagi enak banget emang gue pegang kencang banget pak apa enaknya sih pakai bambu gergaji sama temen lu terus gue lagi enak-enaknya kayak gini temennya gak pas gitu pak dia udah kelar gue masih pegang kencang akhirnya gue rupu sama bambunya penuh udah tuh sama lugut pak lugut apa? itu yang kayak rambut-rambut di bambu itu pak yang kecil-kecil yang kayak parah itu intinya apa ya? intinya buat nangkal yang namanya color ijo atau color ijo merusakan warga oh bridgingnya kesitu kalo tebo, lu ngalamin dong? tebo, ngalamin dia tuh siapa sih tebo-tebo itu? katanya sih anak genderwo lu percaya? lu kan anak majalah misteri kan? 90an gue dateng ke Citlir ngapain sih? lu tuh kenapa tinggal lu datang gitu? ngapain? jadi disitu ada tebo sama manusia liliput ada flinsome ga disu? flinsome? flinsome ga ada? flinsome ga masuk? ga masuk dia berarti zaman dulu lagi flinsome ada tebo sama si liliput lu ketemu? ketemu, dipasilitasin pak waktu itu untungnya yang dulu Cipu Ulir aturan dijadiin XX1 ga jadi karena buat tempat itu tempat tebo? tempat tebo dia kan keliling waktu itu eventnya sebulan disitu ga tebo ini siapa sih? lu ga ada gendur lu kenapaan? event yang mistis yang aneh-aneh manusia liliput manusia kecil itu pak siapa dia? ada namanya ga dulu di majalah misteri itu? siapaan? di rumah pokoknya waktu itu saya dapetnya dapet dari brosur yang orang lewat pake keliling-keliling mobil carry iya kan? diatasnya tau ya ikan lah tebo tebo dapet brosurnya brosur dapet? tapi sebenernya saya takut tuh buat nyimpen tuh brosur kenapa? cuman kan yang kaya mas majalah misteri takut cuman kepo oh bener akhirnya lu beneran ke Cipu Ulir saya iya saya bawain apa? saya ngebawain roti roti di rumah merokok oke abis sama tebo berarti lu ngeliat tebo nya dong? ngeliat ga jadi beneran-beneran beneran lu ngeliat tebo nya? ada? ada bentuknya apa anak genderwo itu? anak genderwo sebenernya orang biasa tapi tapi dia banyak bulu nya? lagu itu banyak cuma bukan bulu yang kayak gini pak dia bulu apa? bulu apa? bulu hutan di lahir pak banyak lu beneran beneran lu ngeliat tebo nya asli? iya yang manusia liput lu juga liat? liat cuma emang kecil di belakang anak kecil tapi bukan anak kecil gitu pak tapi liput kecil? iya lu liat pake mata kepala lu sendiri? iya dicipulir dicipulir dari jauh gitu wah parah juga ada gini-ginian ya sampai yang terakhir ada testimoni buat jenglot jenglot lu liat? jenglot iya kalau jenglot apa? saya jarahi jenglot kalau jenglot nih jenglot jenglot nah pernah nah lu belum liat nah aja lu coba jenglot kalau jenglot jenglot pernah ada lu liat ya bener ya jenglot jenglot nih ada yang lu jenglot apa gak jenggot? jeng ini apa? apa namanya? apa? apa? jenglot kenapa? kalau jenglot waktu itu kan emang orangnya langsung dikeliatin dengan kaset mata sama pawangnya nih lagi dipegang lagi dipegang terus disengnya jenglot sama siapa? sama pawangnya itu jadi dia bikin tisu di perintil-perintil sampai kecil terus bulu hidungnya di menu beneran beneran nih nah jenglot bisa bersin jenglot bisa bersin seterah orang gak ada kagetau lu liat jenglot bersin jenglot jenglot kan serem iya udah gondrung kecil lagi kenapa bersin? oh si gimana ini perintil-perintil pakai hidung-perintil itu gimana pakai hidung absurd banget lu anjingnya absurd banget tapi lu liat iya nah enggak itu pawang ngapain perintil-perintil hidungnya jenglot buat aksi dia orang seperti biar percaya pak bersin? iya lu dengar gak bersinnya gimana? ada soal hacik gitu enggak? enggak tapi keluar yang kayak namanya cairan kecil iya kan iya kan kita juga keluar ingus nah itu yang bahaya kalo kalo kena tangan katanya yang cairannya itu kenapa? soalnya katanya bisa istilahnya ngelumpuhin tangan orang itu melumpuhin kalo kena ingus dan jenglot iya makanya itu main-main perintilan tisu iya gila jenglot bersin jenglot bersin gua bawa peradanya riba dari lu berarti lu tapi nyaksiin ya? bunyi dia gitu bunyi dia gimana? pas lu dengar apanya? kan diprintin lama tawangnya kan gini ya biasanya kenapa ya? kenapa ya? kenapa dia kayak apa ya? kayak pager betis ya? main bola pager betis begini iya kalau bu cewe iya kan gini eh tusipnya biasanya kan gitu ya kalo orang risiba ya ini absurd banget lu lu lihat bunyi haci bunyi haci tapi ga gede haci iya karya kecil haci wah saya aja kaget iya sakit juga sih emang hindar agak jauh karena ngeri kena yang cairanya dia cairanya dia itu pengalaman mistis lu berarti ya mistis banget tapi keren banget sih lu tuh one of a kind kamu gak ngerti one of a kind satu jenis yang tidak disamakan dengan yang lain bisa lah maksud gua lu tuh dari seribu orang yang gua temuin cuma lu sih yang bisa ceritain nih ini berarti lu emang jenius sih ya mistis mistis enggak apa gua gak setuju sih orang yang betul zero logic mohon maaf nih apa nih pak? ini gelang banyak amat oh ini gelang setiap satu layar pasti punya cerita oke kita mulai di Malik & The Essence Show apa yang terjadi? eh sorry apa yang terjadi? apa yang terjadi? pasti pacar suka sama Malik? bukan suka memang saya suka banget sama Malik lu suka? karena giveaway gila absur banget kan yang giveaway itu Mbak Imo, Maffi Ahmad iya Malik gak giveaway masuk aja nih sponsor kalo gua sebutin Malik eh teh botol masuk lu nih teh botol ini dari lu nih waktu itu oke satu tiket ini 400 ribu cuy dapetnya dua lagi oh lu beli 400 ribu tiket apaan? lu beli gak tiketnya Malik? giveaway sumpah lu? teh botol oh teh botol sosro ngasih lu giveaway Malik kenapa lu panjang? maksud gua apa yang berkesan? apa lu suka lagunya Malik? apa lu suka sama giveaway nya? nah nah giveaway kalo udah ada sesuatu kalo dapet pasti terpuasan pak oh iya berarti lu setuju sama artis yang ngasih giveaway dong? artis yang ngasih giveaway? kalo mau berarti kan yang dapet juga punya kepuasan dong contoh kasih ii segunda smash jika dapet kan berarti seneng wih dapet booking iephone 11 nih berkesan dong? ya bagaimana pak nprüka' ya perintahannya ini ada dari om deddy sumpah it obligue itu giveaway? apaan? Sabtu minggu lu cari siapa artis yang ngasih giveaway? Bukan semua artis, cuma yang produk-produk brand-brand juga Oh produk yang ngasih giveaway lu tungguin? Jadi supaya saya ada aktivitas di luar sana Karena saya jarang main kalo misalnya ga ada event di luar Hubungan sama giveaway apa ya? Kalo giveaway kan berarti misalnya ada yang kita dapet ada sesuatu kepuasan disitu Dan buat aktifin otak yang ga harus libur juga Kalo main-main giveaway kan kita harus mikir-mikir Harus bikin kreativitas Nggak ini ngomongin giveaway Dedy Cobusier ngasih ada handphone Hubungannya sama Sabtu minggu apaan? Nah Sabtu, kan misalnya Senaya Pejumat kan kerja masih yang waktu itu bercetakan Bercetakan, pusing Untuk menghilangi rasa libur terus buat repressing Carilah giveaway supaya otak juga ga libur Oh, Sabtu minggu Dengan cara ikutan giveaway Berarti ada tantangan harus kita kreativitas buat bikin sesuatu Kan gua bilang lu jenius man Lu tuh ga sih, seorang logik lagi Lu ga nyambung, makin lama ga nyambung Lu dari ga nyambung makin ga nyambung Berarti tapi lu beneran tuh Tapi lu udah dapet yang dari Dedy Cobusier Dedy Cobusier Kalo lu boleh ngomong sama Dedy Cobusier nih Lu mau ngomong apa sama dia? Terima kasih udah masuk ke podcastnya pernah Podcast, podcast, pake Dedy Podcast Pernah masuk ke podcast om Dedy Serta saya langsung mengajukan terima kasih waktu itu Pada saat itu juga Mengajukan, karena dapet Dari dia Seandainya lu ga dapet handphone dari dia Lu suka sama Dedy Cobusier ga? Suka, karena diundang ke podcast anda Bentar anda, coba kan Terima kasih Justin Abis ini kita main game ya Game ya Terima kasih Dustin, kita punya game Engga, guest door gua ngapa nih? Oh ada dangduta Lu kan gua bilang lu tuh jenius lagi Lu bisa masuk di salah yang tepat Dan download lu mikir ya Itu entertainer banget Ciri-ciri entertainer sejati tuh cepet gitu loh Yoi Apa? Gua nungguin nih Lu mau sama Plus Plus Aku pijat Iya, ini kenapa kita main game Karena kita masuk ke dalam area tiktok Makanya dikasih backslip Masuk Onadio Official 30 Apa? Karena 30 nya ingin menuju umur dia Lu tuh jenius lagi Lu tuh suka pura-pura biaya gua depan TV Pada biaya gua ya Padahal emang kureknya Parah, tapi jualan Lu tuh branding lu emang dapet Dasi tuh yang ini gitu Udah gak ada sama lain lu Dia paling goblok sampe dasi Kita main game Untuk membuktikan seberapa jenius anda Gila enak nih diajak ice breaking Saya gak ngomong Ice breaking itu artanya apa? Mohon maaf nih Penyegaran dengan cara nge-break tapi santai dengan cara game Pintah Pintah Lu tuh pura-pura beko lagi Ice breaking lu bisa jabah Iya, entar Tapi beko Tapi beko sih Dari gore tuh lagi pecah gore Sabtu ini bikin tanan Tapi lu bang Pintah lu bridging Lu entertainer Gua jamin lu 10 tahun karir lu di per artisan masuk Allah Gua yakin Karena lu tuh beda dari yang lain Iya Jarang doa orang-orang kayak gini Iya Iya Biasanya orang ngatain lu kan Dijabah ini Kayaknya Lu tuh one of a kind yang gua bilang Satu diantara seribu orang ya dusti Kenapa lu gua undang Biarlah orang yang menilai Iya Gak kan Let's go main game Ayo Diayuin 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 Oke kita akan main game sebab suku kata akhir Oke Bukan ras kan Suku ini masalah Oh bukan Tidak akan menyinggul Tidak Aman-aman aja Aman Oke Buka dengan Banyak-banyaknya Oke Kata akhir Bel Gembel Kobel Sobel Sambel Dia pinter Anjing Gua kalah Coba lanjut Bel Gua bel Tidak ada waktu Bel pintu Oh terakhirnya doang Ya Cobel udah Belum Apa sih Rebel Harusnya rebel Oh Mau bel Apaan tuh Mau siswa belasan Oh baru masuk Oke Abis 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 Oke Pasitin naik Wey Satu kasar Satu kasar Let's go Baru pemanasan Gua becana tadi Masuk gua kalepin Kata terakhir Am 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 Mamam Jam Pinter anjing Tamam Alhamdulillah Syam Tidak ada nama-nama orang Editor Remeli Syam Oke Jimmy Tazam Oh iya Lebihkan nama orang nih Tam Podcast awal minggu Punya Adriana Punya Adriana Oke Habis Gua kalah lagi ya Udah buktikan lu tuh Burak-burak bego Zero Gua yang zero Gua pasang Gua balap habis ini Ayo lanjut Yang ketiga Tebak suku kata terakhir An An Makan Lapan Taman Kuman Sembilan Saman Anjing pinter ya ab Kanan Lamban Anjing 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 Lakban Sampan Anjing Jamban Tampan Tampan Anjing Ban Mapan Cepan Anjing Gua pasti kalah Anjing lu hat-trick Lu pinter kan Lu ga berani ego ya Cepan Oke Tebak suku kata terakhir yang keempat Ik Belakangnya Ika Belakangnya ya Baik Akik Dakik Mangkik Takik 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 Apaan tuh sama takik Ada ya Kalah kayak lu Keceklik Anjing Menjaga lagi dia Ik ik Ehm 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 Mosaik Mampus lu Mampus lu Baik Udah gua Udah Menang 31 ya Pur lah Pur lah Pur lah Yang kelima Tebak suku kata terakhir Ah Payah Lelah Payah Lelah Ah Ehm Ah Susah Emang pinter lagi ya Coba Bawa Jerapah Sawah Ihh Anjing Ihh Anjing Ih pinter Kok lu bisa sih Halo Ehm Abis Nah rumah lu bagus Mewah Ehh Emang pinter ya lu Terakhir ya Terakhir ya Tebak suku kata terakhir Ang Bawang Gak Ang Cawang Serang Parang Pawang Tawang Tawang Parang Pawang Ehm Kunang Kerang Jarang Janjing Loh Hahahaha Gak lu bisa semuanya Anjir Ang ya Ehm Cupang Lanang Ih pinternya emang pura-pura bego Gak lu Gak lu Tawang Tapi terus deh Lu tuh emang Emang jenius sih Gua ngasih lu zero logic Lu dibawahnya zero Gak lu pintar Tapi lu pintar Thank you dimangin ke rumah gua Thank you banget eh Gua sukareng lu Takwarti ga It's Pernah It's gonna be alright It's gonna be alright Everything's gonna be alright Money's not everything Tapi kita berdengar, kita menyenangkan Kami adalah R.W.R Lucky Aminno Terima kasih, Tim Bye-bye